Halo semua, kali ini kita bakal bahas materi tentang bab 13 yaitu integral lipat. Kita coba latihan beberapa soal. Untuk soal pertama, kita disuruh menghitung nilai integral lipat dari xy dikali e pangkat xy kuadrat dA jika R atau batas pengintegralannya itu antara 0 kurang dari x kurang dari lang 3 dan 0 kurang dari y kurang dari 1. Pertama-tama kita substitusikan dulu batas-batas ini. Jadi batas ini kita masukkan ke dalam batas-batas integralnya. Pertama-tama kita masukkan dulu batas dari x-nya yaitu dari 0 sampai lang 3, kemudian batas darinya 0 sampai 1. Nah, juga sudah kita tuliskan fungsinya ini tadi segini dan kita ubah dA-nya sebagai dY dx. Kenapa dY dx? Bukan dX dy. Jadi ini tadi dia kan batas dari y-nya, berarti yang di dalam itu y-nya. Jadi didahulukan batasnya y-nya. Ini kan y-nya dulu, nanti yang diolah, baru nanti kalau udah kita olah yang dx-nya. Nah, kan kayak gitu. Jadi jangan sampai kebalik ya, dY dx atau dx dy-nya. Nah, dari integral ini kita nggak bisa langsung hitung atau cari nilainya. Kita harus ubah dulu menggunakan integral bantuan integral substitusi. Di sini yang kita misalkan adalah nilai u-nya, nilai, memaaf, nilai e pangkat xy kwadratnya. Itu dimisalkan jadi U. Nah, jika nilai u segitu berarti nilai dU-nya itu adalah turunan dari ini. Jadi 2 xy dikali e pangkat xy kwadrat dy. Dan nilai integral ini, ini kita bisa ubah. Kalau kita perhatikan ya, ini kan segini sebenarnya sama tuh. Kayak segini. Nah, berarti ini segini sama dengan setengah dU kan. Nah, jadi bisa langsung ini jadinya dapetnya bentuknya jadi segini. Jadi setengah dU dx. Nah, kita kerjakan dulu setengah integral dari setengah dU-nya dapet berapa. Berarti integral dari setengah dU berarti jadi tinggal U plus C. Jadi setengah U plus C dx. Nah, U-nya tadi apa? U-nya tadi kan ini. Kita substitusikan kembali. Jadi integral dari setengah e pangkat xy kwadrat plus C dx. Jadi kita nanti tinggal hitung ininya. Nah, cuma kita ingat lagi bahwa tadi itu ada batas-batasnya. Maka nggak bisa lagi gitu langsung kita hitung. Jadi kita lebih dahulu kerjakan batas-batasnya. Nah, tadi kan kita udah dapet tuh bahwa nilai integral dari substitusinya dapetnya segini. Maka kita masukkan. Nah, kita langsung berikan batas yaitu dari 1 sampai 0. Jadi nilainya tadi kan setengah e pangkat xy kwadrat. Nah, ini di sini konstanta ini bisa diraukan dulu. Kita masukkan dulu aja nilai batasnya 1 sampai 0. Nah, akhirnya kita bisa hitungkan karena tadi batasnya itu untuk nilai y. Oke, kita menstribusikannya untuk nilai y-nya. Jadi setengah kali e pangkat x kan y-nya kali 1. Kemudian untuk y-nya yang 0, berarti kan di sini pangkat 0. Kalau pangkat 0 berarti dia 1. Dikurangin setengah. Berarti segini. Kalau udah, kita hitung lagi integral dari ini. Untuk batasnya dx kan. Jadi lebih gampang. Ini jadi setengah e pangkat x itu tetap. Setengah ini kalau kita integralkan terhadap dx berarti dapatnya setengah x. Batasnya dari lan 3 sampai 0. Nah, kalau udah gimana? Kalau udah, kita hitung surat biasa. Jadi, disubstitusikan setengah e pangkat lan pangkat 3. Dikurangi setengah lan pangkat 3 ya di sininya. Kemudian dikurangi setengah e pangkat 0. Dapatnya setengah. Kemudian ditambah ya. Min ketemu min jadi tambah. Setengah kali 0. Dapatnya 0. Jadi nggak usah ditulis. Nah, bentuk ini kalau kita ingat. Dia bisa turun di tiganya. Jadi tiga kali setengah atau tiga berdua dikurangi setengah lan tiga. Dikurangi setengah. Tiga berdua kurangi setengah jadi satu. Dikurangi setengah lan tiga. Jadi dapatnya siapannya. Gitu. Nah, untuk soal berikutnya. Di sini kita punya gambar nih. Nah, di sini kita disuruh manuskan fungsi. Kemudian batas syaratnya. Dan juga nilai volumenya dengan bantuan menggunakan integral lipat untuk menghitungnya. Pertama-tama kita harus menulisin dulu fungsi-fungsi dan batas-batasnya. Di sini kita lihat ada dua bagian ya. Pertama bagian area satu ini dulu. Yang ini segini. Kemudian yang ini. Nah, untuk area satu ini tadi, kita perhatikan batasnya. Jadi ternyata batasnya untuk nilai Y-nya, kan X ya. Ini X, ini Z. Nah, untuk nilai X-nya, ternyata dia dari satu sampai tiga di sini. Kemudian nilai Y-nya ternyata satu sampai, eh, satu. Nol sampai dua. Kan dari sini sampai ke sini, kan? Nol sampai dua. Nol sampai dua. Jadi satu sampai tiga. Makanya kita dapat batasnya ini. Sedangkan untuk yang bagian kedua, dia dari tiga sampai empat. Untuk X-nya dan Y-nya tetap sama, nol sampai dua. Nah, kemudian kita harus mencari nilai fungsinya. Nah, fungsinya bagaimana? Kalau kita perhatikan, di sini nilai Z-nya itu bakal sama dengan dua. Ketika X dan Y-nya ini sama dengan di sini ya. Ini kan kurang lebih kayak gini. Ini kan miring. Di sini dia berarti punya gradient, punya kemiringan. Kemiringannya gimana? Nah, kemiringannya kita anggap aja kayak kita gambar di sini, kan? Kemiringannya kan segini. Jadi, dia turun satu untuk Y-nya melangkah sejauh dua. Berarti dia berkurang, dong. Berkurang setengah Y. Gitu kan. Kita kan cari gradient kan. Delta B-nya kan kalau kita koordinatnya X dan Y. Berarti kan delta Y per delta X. Nah, karena di sini kita lihat nilai X-nya juga konstan. Nanti kita fokusnya di sini aja. Kita cukup cari nilai gradient-nya dari DZ per Y. Delta Z per delta Y. Delta Z-nya ini turunnya satu. Kemudian delta Y-nya kan dia nambah dua. Berarti setengah Y. Gitu kan. Sedangkan nilai puncaknya dia ada di dua. Berarti dua di koneksi setengah Y. Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Dia kan puncaknya ada di empat nih. Dia kan setiap jadinya di empat. Kemudian turunnya dia ternyata turun sampai di nilai angka satu ya. Sama kan seperti ini. Nah, berarti dia turunnya turun tiga. Nah, untuk Y-nya yang nambah dua. Berarti negatif tiga per dua. Dapatnya kayak gini. Jadi sebenarnya sama aja sih. Kita tinggal ngelajah gitu dari ini ya. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya apa? Dari batas-batas ini. Kita coba menghitung volumenya menggunakan integral lipat. Nah, untuk yang pertama. Berarti kita tahu fungsinya. Nah, ini harusnya Y. Jadi fungsinya ini. Batasnya dari 0 sampai 2. Dan 1 sampai 3 untuk X-nya. Maka kita tuliskan sama kayak tadi caranya. 0 sampai 2, 1 sampai 3. DX, DY ya. Jangan sampai kebalik. Untuk yang batas kedua. Kita tambahkan ya. Kita nggak bisa gabungin. Karena nilai fungsinya juga udah beda. Nah, nilainya dapat segini. Nah, kalau udah. Apa yang dilakuin? Kita hitung. Kita hitung dulu yang di dalam nih. Yang X-nya. Kita hitung dulu X-nya. Berarti ini jadi 2X dikurangi Y per 2 kali X kan. Kemudian disubstituskan nilai X-nya dari 3 dan 1 gitu. Nah, dari 3 dan 1. Ini bisa langsung dihitung ya di sini. Berarti 3 kurangi 1, 2. 2 kali 2, 4. Yang ini 3 kurangi 1 juga sama. 2, 2 kali Y per 2 dapatnya Y. Makanya dapatnya segini. Untuk yang ini juga sama. Berarti diintegralkan terhadap X. Jadi, 4X dikurangi 3. Y. Ini harusnya ada X-nya ya. Aduh, ada yang hilang. Nah, batasnya dari 4 sampai 3. 4 kurangi 3, 1. Berarti 4 kali 1. 4 kurangi 3, 1. Berarti 1 kali 3. Y per 2. Dapatnya 3 per 2 Y. Kayak dapatnya segini. Kalau udah, ini dihitung lagi. Integral seperti biasa. 4 Y dikurangi setengah Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 2. Yang ini juga sama. 4 Y dikurangi 3 per 4 Y kuadrat. Batasnya 0 sampai 2. Dapatnya berapa? Nah, yang ini kan 2 kurangi 0, 2 ya. Berarti kan 4 kali 2. Dikurangi setengah. Dikali 2 kuadrat. Dikurangi 0 gitu kan. Ditambah. 4 dikali 2. Dikurangi 3 per 4. Kurangi 2 kuadrat. Kurangi 0 gini kan. Nah, ini dapatnya 8. Dikurangi 2 ya. Kan 4 kali setengah. Ditambah 8 lagi. Dikurangi. Ini 4. Berarti kurangi 3. Dapatnya 16. Kurangi 5. Dapatnya 11. Kayak gitu deh. Dan selanjutnya. Nah, disini kita didapatkan soal lagi. Disuruh menysketsakan daerah pengintegralan. Dan ubah urutan pengintegralannya. Lalu hitung nilainya. Nah. Pertama-tama kita tuliskan dulu tuh. Daerah atau batas pengintegralannya. Jadi, disini. Karena batasnya di X ya. Maka, kita tahu dia pasti batasnya antara 0 sampai 4 rentan X-nya. Nah, untuk yang di dalam. Ini sama di Y kan. Berarti kita tahu ini menunjukkan batas nilai Y-nya. Yaitu batas bawahnya berarti akar X kurang dari Y kurang dari 2. Kalau kita gambarkan di koordinat Cartesius. Maka 0 sampai 4 kan. Berarti kan ada disini nih. Kita batasin dulu. Nah, selanjutnya akar X. Akar X kan gini ya. Kemudian ada Y-nya sama dengan 2. Nilai di antara itu berarti ada disini. Kayak gitu kan. Oke. Nah, kalau udah. Kita disuruh mengubah nih batasnya. Berarti batasnya terlebih dahulu kita cari batas dari Y-nya. Y-nya ternyata 0 sampai 2 kan disini. Oke, dapatnya ini. Nah, untuk batas nilai X-nya. Berarti dia kan. Kita melihat partisinya seperti ini kan. Nah, partisinya kan jadi kayak horizontal gitu. Otomatis nilai ini segini. Nilai batas fungsi segini tuh. Dia sama dengan X-nya. Sama dengan Y kuadrat. Yang kebalikannya ini kan. Kalau kita balik gitu. X-nya sama dengan Y kuadrat. Lalu bawahnya berapa? 0. Karena disini kan 0 nih. Jadi 0 kurang dari X kurang dari Y kuadrat. Ini batasnya. Nah, jadi nilai ini kita bisa ubah batas pengintegralannya. Kita tukar. Dapatnya jadi 0 sampai 2 DY. Tadi DY-nya di dalam ini jadi di luar. Kemudian 0 sampai Y kuadrat DX. Y pangkat 3 plus 1. Nah, kalau udah kita hitung nih. Nah, untuk yang pengintegralan terhadap DX. Ini gak ada variable X samsep. Berarti kita langsung kalikan X. Dengan batasnya dimasukkan Y kuadrat sampai 0. Dapatnya integral dari 0 sampai 2 Y kuadrat. Kali Y pangkat 3 plus 1. Ya, fungsinya ini tadi. Yang ini Y kuadrat dari substitusi ini. Terhadap DY. Nah, sampai sini. Kita gak bisa langsung hitung lagi. Kita harus ubah pakai bantuan integral substitusi. Kita misalkan Y pangkat 3-nya itu sebagai U. Maka DU-nya sebagai 3Y kuadrat DY. Otomatis. Di sini kan dia cuma punya Y kuadrat DY ya. Maka kita ubah jadi sepertiga. Ini segini dapat U. Berarti akar U ya. Sepertiga akar U, DYU. Dari batasnya berapa? Kalau misalkan Y-nya itu sama dengan 2. Maka U-nya kan 2 pangkat 3 plus 1, 9. Kalau Y-nya 0, berarti 0 pangkat 3 plus 1. U-nya sama dengan 1. Jadi ini batasnya jadi 1 sampai 9. Nah, nilai ini kita integralkan biasa. Dapatnya seperti ini. Nah, kalau udah. Ya udah dihitung aja kayak biasanya. Ini kan 9. Jadi 2 per 9 kali U pangkat 3 per 2. Untuk batas 1 sampai 9. Nah, untuk yang 9-nya sendiri kita masukkan. Berarti kan 9 pangkat 3 per 2 kan sama dengan 27 ya. Kemudian 1 pangkat 3 per 2, 1. Berarti 27 kurangi 1, 26. 26 kali 2, 52. 52 per 9. Udah, jawabannya kayak gitu. Oke, lanjut soal nomor 4. Nah, jadi kita punya integral di sini ya. I itu sama dengan integral dari, integral lipat ya. Dari negatif akar 2 sampai 0. Dan negatif X sampai akar 4 min X kuadrat. Untuk fungsi 4 X kuadrat plus 4 G kuadrat di Y di X. Dan ditambah juga 0 sampai 2. Integral 0 sampai akar 4 min X kuadrat. Dari 4 X kuadrat plus 4 G kuadrat di Y di X. Kita disuruh menyatakan I dalam koordinat polar dan menghitung penilainya. Jadi pertama-tama kita bisa cari dulu batas pengintegralannya. Batas pengintegralannya itu adalah gabungan dari 2 batas ini. Nah, untuk batas yang pertama, untuk batas nilai Y-nya, ya, karena ini yang di dalam ini Y. Itu ada ini. Dari negatif X sampai akar 4 min X kuadrat. Untuk batas X-nya ternyata dari negatif akar 2 sampai 0. Nah, untuk yang ini juga sama. Berarti batas Y-nya dapetnya juga sama. Sedangkan untuk batas X-nya dari 0 sampai 2. Dapetnya ini. Nah, dari ini kita coba gambarkan tuh. Kita gambarkan. Kalau kita perhatikan, ya, untuk nilai Y-nya ini, kita punya yang pertama ini dua. Ternyata dia nilainya adalah negatif X sampai kurang dari Y. Kita cari aja nilai untuk Y sama dengan negatif X. Fungsinya kayak gini, kan? Serap, kayak gini. Kemudian untuk fungsi Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Sebenarnya kan ini kalau kita tulis Y sama dengan 4 min X kuadrat. Ini langsung dikuadratkan aja ya. Nah, gini kan. Berarti kan dapetnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Ini kan bentuk persamaan lingkaran dengan jari-jari dua. Cuman karena dia ini nilainya akar, maka nilainya itu selalu positif. Jadi dia lingkarannya itu cuman setengah doang. Nah, jadi dapet nih. Ini-nya sih. Karena batasnya tadi dengan ini ya. Maka kita potong tuh. Oh, maaf, maaf. Sorry, sorry, sorry. Aku ambil dulu. Oke. Kita perhatikan juga ya sebelumnya nilai X-nya. Nilai X-nya itu dari negatif akar 2. Negatif akar 2 kan kurang lebih di sini ya. Sampai 0. Jadi kita punya bagian 1 di sini. Nah, batasnya segini doang. Batas nilai ini-nya tadi. Lengkaran yang di atas itu cuman segini doang. Gak perlu sampai ke bawah. Karena apa? Karena kita tahu batasnya tadi ini. Ada batasnya ini. Begitu. Kemudian kita punya batas yang kedua. Untuk nilai X 0 sampai 2. Berarti kan ada di sini ya. Nah. Di sini juga sama. Dia bentuknya lingkaran tapi yang atas doang. Berarti dapetnya segini. Yang bawah ini udah gak termasuk lagi. Karena nilainya kan harus positif. Jadi ini kita bisa tahu bahwa rentangnya itu ada di sini. Yang di arsir ini. Oke. Nah, kalau kita perhatikan bentuk lingkaran ini. Dia kan segini 90 derajat. Kemudian di sini 45 derajat. Berarti 135 derajat ya. Per 1P itu kan 180. Nah, ternyata dia itu sama dengan 3 per 4 ya. 3 per 4P gitu kan. Kalau misalkan ini 1 per 4. Ini 1 per 4. Ini 1 per 4. Ini 1 per 4. Berarti kan ini 3 per 4 bagian gitu kan. Kalau kita bagi. Nah, jadi 3 per 4P ternyata sudutnya. Jari-jari ini bentuknya adalah juri lingkaran dengan jari-jari 2. Karena kita tahu, udah tahu batasnya. Selanjutnya kita coba cari tahu nilai fungsi ini. Fungsi fx, y untuk akar 4x kuadrat plus 4y kuadrat. Nah, kita ingat lagi kalau x itu sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta. Maka x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat cos kuadrat gitu kan. Tambah r kuadrat sin kuadrat. Kalau kita jumlah sin kuadrat dan cos kuadrat ini jadi 1. Maka tinggal r kuadrat ini doang. Otomatis kalau yang segini. Ini bisa kita keluarkan kan. Empatnya. Tinggal x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Di akar berarti jadi 2r. Fungsinya jadi kayak gitu. Sedangkan ini di sini jari-jarinya itu. r-nya itu sama dengan 2. Yang ini tadi sudutnya berarti theta-nya sama dengan 3 per 4y. Nah, kalau kita punya soal kayak gini, kita mengubahnya jadi apa? Oke, jadi integral lipat itu tadi kita bisa ubah menjadi koordinat molar dengan batas itu sebagai r dr d theta. Ini yang jangan sampai lupa. Jadi bukan cuma sekedar dr theta, tapi r dr d theta. Nah, karena ini batasnya itu r dr d theta, yang luar itu d theta. Berarti kita memasukkan batas d theta-nya. Jadi 0 dari 0 sampai 3 per 4y. Untuk batas r-nya berarti 0 sampai 2. Nah, nilai fungsinya berapa? Fungsinya ini, dimasukkan. Kalau udah, 2r kali r ini jadi 2r kuadrat. Terus kita olah dulu. Kita olah dulu yang di sini. Jadi integral dari 2r kuadrat dr itu jadi dapatnya 2 per 3r pangkat 3 kan. Batas ini dimasukkan 2 sama 0. Kita scroll ke bawah. Dapatnya berarti 2 pangkat 3, 8, kali 2, 16, 16 per 3. Integralnya tinggal yang luar ya. 0 sampai 3 api d theta. Nah, di sini tidak ada unsur theta, berarti langsung kita kalikan sebenarnya begini ya. Sebenarnya kan tinggal 16 per 3 theta. Ini kan 3 per 4y. 0 begini kan. Ini langsung kita masukkan aja. Berarti 16 per 3 kali 3 per 4y. Bisa coret-coret. Ini juga coret-coret. Berarti tinggal 4y. Jawabannya adalah 4y. Jadi lebih mudah ya daripada kalau kita harus membayangkan menghitung nilai akar-akar kayak gini gitu. Maksudnya gerakannya kan lebih ribet gitu. Nah, ini soal terakhir. Tentukan momen inersia Ix, Iy, dan Iz dari lamina yang dibatasi oleh kurva-kurva Y sama dengan akar X. Y sama dengan 0, dan X sama dengan 9 dengan rapat masa, sama dengan ekspresi gitu. Tama-tama kita cari dulu batas pengintegralannya gitu. Ternyata batas pengintegralannya kan Y-nya dari 0 sampai akar X. Dan X-nya sendiri sampai batas X 9 kan. 0 sampai 9. Nah, kalau kita gambarkan batas 0 sampai 9 di sini. Sedangkan akar X di sini kan. Dan dia batasnya dengan 0 berarti kita arsir yang bawahnya di sini. Nah, kalau sudah berarti kita tahu kan bahwa batas-batas ini bisa kita langsung substitusikan ke dalam rumusnya. Rumus Ix itu sendiri kan ini segini. Sedangkan rumus Iy itu segini. Kalau rumus Iz, dia sama dengan Ix plus Iy ya. Kita masukkan batas-batasnya 0 sampai 9 dx. Kemudian 0 sampai akar X di fungsinya apa? Fungsinya Y kuadrat dikali. Nah, I-nya sesuai dengan ini soal X plus Y. Kalau sudah gimana? Kalau sudah kita hitung seperti biasa. Kita hitung dulu untuk nilai Y-nya. Berarti kan kita dapat ini di sini jadi sepertiga X Y pangkat 3. Ditambah ini kan sudah dikali ini ya. Kita akan kalikan ini dulu ya. Ini kali ini, terus ini kali ini. Jadi di sini dapat Y pangkat 3. Maka kalau integralnya jadi sepertiga Y pangkat 4. Berarti dari akar X 0 sampai akar X. Kita substitusikan. Dapatnya segini. Akar X yang dimasukkan sini kan jadi X pangkat 3 per 2 tambah 1 jadi 5 per 2. Ini juga sama. X pangkat setengah ya. Setengah kali 4 berarti jadi X pangkat 2. Ini dihitung biasa lagi juga. Kayak integral biasa. Dapatnya kayak gini. Dihitung dapatnya ini. Bisa lah ya. Gampang. Nah, untuk yang mencari momen inersia dari Y-nya juga sama. Kita cari, kita masukkan batas-batasnya ya. Tadi udah. Kita cari dulu yang di dalam. G-nya. Dapatnya segini. Batasnya dari 0 sampai X. Kalau udah disubstitusikan. Nah, dapetnya segini. Kemudian kita hitung integral biasa ya. Ini udah gampang banget. Dapetnya jadi segini. Kayak gitu. Ini nggak sulit. Yang penting jangan sampai kebalik-balik gitu. Nah, kalau udah. Seperti yang tadi udah dibahas sebelumnya. Bahwa nilai I-Z itu sama dengan penjumlahan dari momen inersia X dan Y. Jadi kita jumbahkan 2 per 21 kali 3 pangkat 7. Ditambah 1 per 12 kali 3 pangkat 6. Ditambah 2 per 9 kali 3 pangkat 9. Ditambah 1 per 8 kali 3 pangkat 8. Udah. Hasilnya udah diperoleh. Dan ini soal-soalnya udah habis. Kalau misalkan ada soal lain atau materi yang masih bingung dan ingin ditanyakan. Bisa banget langsung tanya di grupnya. Jadi biar lebih jelas gitu. Oke, sekian. Terima kasih dan selamat belajar.